Intro Kompas Bisnis masih hadir menemani Anda sodara. Indeks harga saham gabungan atau IISG sempat mencetak all time high baru di angka 7.879 pada perdagangan kemarin. Meski IISG mayoritas yang bergerak di zona hijau namun IISG merah saat penutupan pasar. Meski dana asing rekor saat penutupan pasar IISG ditutup melemah 0,03 atau 2,64 poin ke level 7.829. IISG tertekan melemah di 5 sektor dari total 11 sektor di Bursa Efek Indonesia. Sektor yang paling atau turun paling dalam sodara yaitu teknologi turun 2,59 persen. Barang konsumen non-primer turun 1,56 persen. Infrastruktur turun 1,33 persen. Barang baku turun 0,55 persen. Energi turun 0,19 persen. Sedangkan sektor yang menguat yaitu properti dan real estate naik 2 persen. Kesehatan naik 1,84 persen. Perindustrian naik 0,86 persen. Keuangan naik 0,63 persen. Transportasi naik 0,18 persen. Barang konsumen primer naik 0,10 persen. Setelah ditutup melemah di zona merah, bagaimana proyeksi pergerakan IISG hari ini? Kita bergabung bersama Jurnalist Kompas TV, Masni Rahmawati dan Juru Kamera Arief Rahman di Bursa Efek Indonesia. Masni, selamat pagi. Jadi bagaimana proyeksi pergerakan IISG hari ini? Selamat pagi Okta dan juga Saudara. Kalau kemarin ini ditutup terkoreksi atau merah seperti itu. Tapi kalau pagi ini, pukul 9 tadi dibuka indeks harga saham gabungan ini berada di zona hijau atau terapresiasi. Nah sebelum kita membahas mengenai bagaimana untuk indeks harga saham gabungan hari ini. Kalau kita melihat dulu kembali untuk dari kemarin memang walaupun terkoreksi sebelumnya dibuka di zona hijau dan ini karena adanya dana asing yang masuk ke pasar bursa domestik. Kalau kita melihat untuk per 18 September 2024, dana asing yang masuk ke pasar saham domestik ini perharinya itu ada 1,4 triliun rupiah sedangkan untuk dalam satu minggu saja itu ada di 21,8 triliun rupiah dan dalam satu bulan terakhir untuk dana asing yang masuk ke pasar saham Indonesia ini itu ada 46,87 triliun rupiah. Dan ekonomi ini memprediksi dana asing yang masuk ke pasar domestik ini akan terus meningkat hingga akhir tahun 2024 nanti karena memang sebab beberapa waktu lalu ini dana asing sempat cenderung keluar seperti itu dan juga tekanan ini yang sudah mulai meredah. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan pagi ini akan ditunjukkan oleh Juru Kamenokompas TV Arief Rahman. Untuk indeks harga saham gabungan memang pagi ini berada di zona hijau itu ada di 7.889 ini meningkat 0,73% atau sebesar 60,13 basis poin. Nah memang kemarin IISG ini ditutup terkoreksi melemah tipis di 0,03% ke 7.829. Memang ada beberapa penyebab seperti itu ditopang juga dengan sentimen positif dimana Bank Indonesia ini menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin ke 6,25% yang maksud kami ke 6% yang sebelumnya ini berada di 6,25%. Memang ada beberapa pertimbangan dari Bank Indonesia yaitu karena yang pertama adalah The Fed ini memangkas suku bunga acuannya terlebih dahulu juga inflasi dalam negeri ini sudah mulai terkendali selain itu pun juga dengan kinerja nilai tukar rupiah ini juga sudah mulai meningkat. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan juga beberapa faktor yang mendasari daripada investor nantinya akan menginvestasikan saham mereka dan juga ke bursa domestik tentunya. Selain itu ada beberapa, maksud kami ada beberapa pertimbangan yaitu ada pelaku pasar akan terus mencermati keputusan dari The Fed dan juga untuk selakapnya ini merupakan penjelasan dari Head of Research Investiku by Megakapital Sekuritas Syaril Tanuwijaya. Kami perkirakan IHSG cenderung bergerak konsolidasi melemah dan menguji level support 7.750. Pertimbangannya karena pelaku pasar cenderung akan mencermati keputusan Bank Central The Fed untuk memangkas suku bunga acuan. Memang terus melambatnya tekanan inflasi global ini juga menunjukkan ketidakpastiannya kebijakan moneter agar, maksud kami kebijakan moneter negara berkembang semakin meredah dimana inflasi di Amerika Serikat ini diprediksi akan mendekati 2% dan juga ini mendorong prospek penurunan Fed Fund Rate yang lebih cepat indeks untuk pertukaran mata uang dolar. Amerika ini juga mulai melemah ke beberapa mata uang asing dan juga kita melihat juga untuk mata uang Indonesia atau rupiah ini juga sudah mulai menguat. Selain itu pun untuk dari European Central, bank di Eropa juga sudah menurunkan suku bunganya, kebijakan moneternya juga sudah sejalan dengan inflasi yang juga sudah menurun. Sedangkan di Asia untuk Bank of China juga telah menurunkan suku bunga dengan sejalan dengan inflasi yang sudah juga mulai menurun di negara China seperti itu. Nah dengan adanya penurunan inflasi dan juga tekanan yang sudah mulai mengkurang dan juga dari negara-negara asing ini sudah mulai melakukan investasi dan juga menanamkan modalnya di pasar domestik Indonesia. Okta? Ya tekanan sudah mulai meredah kemudian juga Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan ini juga menjadi katalis penggerak hari ini meskipun dibuka di zona hijau tapi kita tunggu nanti bagaimana penutupan ISG di sore hari nanti. Terima kasih Junes Kompas TV, Mas Nira Mawati dan Juru Kamera Arief Lahman dari Bursa Efek Indonesia.